Afi, afiyah makanya sehat wal afiyah sehat tapi afiyah afiyah itu artinya dia terjaga, mau melakukan ibad jadi kalau sehat doang, mau banyak tapi yang afiyah ini setiap sebut kita baca watawallani sayangilah aku biman tawalaita sebagaimana kamu menyayangi orang yang kamu sayang wabarakali dan berkailah aku bima ataita terhadap apa yang telah kamu berikan jadi kita minta berkah apa saja yang Allah berikan kepada kita, apa saja harta kita, umur kita keluarga kita kerjaan kita, pokoknya apa yang Allah berikan ya tolong ya Allah berkahi ya jadi minta dijawab maka sesungguhnya kau lah yang memutuskan segala apa yang telah kau tetapkan wala yukdo dan tidak ada yang bisa memutuskan terhadap apa yang telah kamu lakukan dengan walaya ziluman walaya dan jangan kau dan tidak ada yang hina terhadap orang yang telah kau cintai walaya ziluman dan tidak ada orang yang kau muliakan ya ada yang telah kamu benci jadi kalau ada Allah cinta tidak ada satu orang pun yang bisa menceng cekat untuk menghinanya sebaliknya kalau Allah sudah hina akan ya pasti semua akan menghinakannya tidak ada yang bisa mencintainya jadi doa kunut ini isinya semuanya tentang ya kebaikan tidak ada yang mengecam menjelekan tidak maka bagus untuk dibaca ya sampai sampai juga dianjurkan ketika sholat wit witir di tengah bulan ramad ramad dibaca ya nah dibacanya kalau dia sendiri nanti tadi dombirnya Allah mah dini tapi kalau jadi imam maka dombirnya diganti dengan dombir nah nu ya jadinya Allah mah dinah artinya tunjukkanlah kami gitu ya Allah mah dinah fi man hadet wa afina fi man apa jadi kalau ada imam baca Allah mah dini jangan di aminin buat dia doang dewek dengan Allah mah dina biman hadaya ya jadi diganti dombirnya ya jadi kalau jadi imam ya di belakang makmum gak kedengeran maka si makmum yang tidak kedengeran ya sunnah baca sendiri ya sunnah baca sendiri ya itu karena tidak kedengeran tapi kalau sana yang kedengeran cukup hanya mengucapkan amin saja ya amin ya itu nah setelah itu setelah baca doa maka baca puji-pujian ya kalau puji-pujian itu bacanya barang-barang fa-innaka taqdi wala yukda alayat wala itu namanya wala ya izuman wala ya izuman wala ya izuman anayatabara tarabhan wakal hamdu alama kudwayat astagfirullah waktubuh nah itu bacanya masing masing karena itu bukannya doa doa hanya puji-pujian ya setelah itu baru baca salat salawat ya nah sunnah lagi mengangkat tangan kalau doakan sunnahnya mengangkat tangan jadi disunnahkan sambil mengangkat tangan nah selesai baca kunut maka tidak dianjurkan ngusap muka jangan karena kalau kita mau ngusap muka berarti seakan-akan kita menutup salat maka tidak usah langsung saja turun ya ini selesai langsung tidak usah ya seperti halnya kita ketika salam salam kedua kan kita mengusap muka tandanya apa menutup menutup salat tidak usap juga apa-apa cuman kebiasaan orang kalau muka muka itu selesai doa kalau selesai biasanya usap muka ya jadi mengusap muka itu tanda aja jangan hanya tanda seperti halnya juga kita nguap kalau di salat nguap batuk jangan seperti mengusap muka makanya bagaimana caranya kalau kita nguap menutupnya jangan begini ya gini saja dibalik dibalik saja kalau begini takutnya kita disangkanya mengusap muka jadi dibalik untuk membedakan angol yang uap batuk ya jadi dibalik tangan kita betul nah disitu tadi terakhir disunatkan disunatkan selesai baca kunut doa setelah doakan tadi puji-pujian terus selawat atas nabi gitu ya itu ya tentang sholat tentang iqtid iqtidal dan sunah sunah sunahnya ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup saya ucapkan banyak terima kasih dan saya sekian ya terima kasih mudah-mudahan kita tambah berkah tambah semangat ya kampung kita tambah maju tambah kompak dan juga pengajian kita tetap istiqomah mudah-mudahan juga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya yang belum sembur biar Allah beri kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusinya khususnya buat yang menarik pada hari ini kamu ya keluarganya menjadi keluarga sakinah Yang punya hajat Jadi kaburkan hajat keinginannya Yang punya cita-cita Yang sedang usaha Yang sedang bekerja Allah mudahkan usahanya Diberikan risiko yang banyak Yang halal, yang berkat Yang belum punya pasangan hidup Yang sudah ada pasangan yang dijadikan keluarga sakinah Yang belum punya keturunan Yang sudah ada keturunan Jadi keturunan Dan juga anak-anak kita Cucu-cucu kita yang sedang belajar Biar Allah mudahkan dalam belajar Diberikan ilmi yang berkah manfaat Dunia wal-akhirat Yang dipesantren biar pada betah Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya Yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya Yang Belum pernah berangkat hadir dan umroh Biar Allah berikan kesempatan buat hadir dan umroh Pengajian kita biar tetap istiqam Sampai hari kiamat kampung kita Negara kita biar aman Biar berkah al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh